Lalu Tribunan, saya kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Komisi Pemberatas Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah rumah tahanan atau rutan untuk mengusut dugaan korupsi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh pegawai lembaga antirasuah. Upaya paksa itu dilakukan tim penyidik pada selasa 27 Februari 2024. Setidaknya ada tiga lokasi berbeda yang digeledah oleh KPK. Di antaranya ada rutan di Gedung Merah Putih, kemudian Gedung KPK Lama atau di Kavling C1, dan juga di Pemdam Jaya Guntur. Hal itu disampaikan oleh jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Rabu 28 Februari hari ini. Ali lantas mengungkap bahwa dari operasi penggeledahan itu, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa catatan beberapa aliran dana. Selanjutnya penyidik juga akan menganalisis dan juga melakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka. Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa tindakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen KPK untuk segera mengusut dugaan pidana dalam kasus pungli di rutan. Selain pidana, saat ini pihak inspektorat KPK juga sedang mengusut dugaan pelanggaran disiplin para pegawai KPK yang terlibat pungli. Inspektorat masih berproses untuk memeriksa para pegawai yang kini jumlahnya mencapai 93 orang. Rungkap sederet fakta soal kasus dugaan pungli di sejumlah rutan KPK. Sekitar lebih dari 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah pegawai sekretariat DPRD DKI Jakarta bernama Henki. Selain itu, tim penyidik KPK juga menemukan barang bukti lainnya berupa dokumen catatan penerimaan sejumlah uang di tiga rutan. Hal itu diungkap oleh jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu 28 Februari hari ini. Lebih lanjut diketahui, pungli di rutan KPK ini diduga dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Dan peristiwa ini terjadi sejak 2018 hingga 2023. Kasus pungli ini juga diduga melibatkan setidaknya 93 pegawai KPK yang bertugas di rutan. Sebanyak 78 pegawai sudah disangsi berat berupa permintaan maaf secara terbuka dan juga secara langsung. Kemudian 12 pegawai lainnya meski terbukti menerima uang namun tidak bisa diproses oleh dewas karena periode penerimaan uang itu dilakukan sebelum dewas KPK terbentuk. Adapun sebanyak 90 pegawai ini bakal diserahkan ke Inspektorat KPK untuk disangsi disiplin sementara tiga pegawai lainnya sedang proses menyusul. Kasus ini pun tengah diusut secara pidana oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Tim Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menggeledah tiga rumah tahanan negara cabang KPK pada selasa 27 Februari kemarin. Dari sini KPK berhasil menemukan sejumlah bukti-bukti adanya pungli di rutan. Tiga rutan yang dimaksud ini diantaranya adalah rutan di Gedung Merah Putih KPK kemudian rutan di Pemdam Jaya Guntur dan rutan yang berada di Gedung ACLC. Jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu 28 Februari mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan dan mengamankan bukti antara lain berupa dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang dan Ali mengatakan bahwa barang bukti tersebut langsung disita untuk kelengkapan pemberkasan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Secara paralel, Inspektorat juga telah memintai keterangan dan juga masih terus melakukan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin. Diketahui dalam sidang etik sebanyak 93 pegawai terlibat, sebanyak 78 pegawai sudah disangsi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan juga terbuka sementara 12 pegawai lainnya meski terbukti menerima uang tapi mereka tidak bisa diproses dewas sebab periode penerimaan uang itu dilakukan sebelum dewas KPK terbentuk. Kemudian 90 pegawai lainnya akan diserahkan ke Inspektorat KPK untuk disangsi disiplin dan untuk tiga pegawai lain prosesnya akan segera menyusul. Para pegawai tersebut disebut menerima pungli dari para tahanan untuk pemberian sejumlah fasilitas di dalam rutan mulai dari menyelundupkan handphone hingga makanan. Demikian breaking news hari ini, saya Nur Wasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.